Eh, ada apa ini? Eh, anu, ada yang ketabrak. Ya ampun, itu kan Mbak Natsu. Hah, dia malah kecelakaan. Oh-oh, kakak kenapa bisa dia kecelakaan? Nggak tahu. Eh, tunggu, tunggu. Itu bukannya si Yuta dan Mio. Eh, iya. Eh, minta tanda tangan dong. Hei, jangan begitu. Adikku itu, jangan dikerumunin seperti ini. Ya ampun, Natsu-nya ini bukannya ditolong, tapi mereka malah nyepak-nyepak. Ya ampun, semuanya mengerumunin. Hei, Yuta, Mio, kalian kan sudah jadi artis. Aduh, waduh, gawat ini. Kakak, kakak, hati-hati. Ya, aduh, aduh, malah ketabrak semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebikidi. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Ayo, semuanya. Sekarang kita kan sudah jadi artis ini. Aku dan Mio sudah jadi artis loh. Jadi, pasti kami terkenal. Iya kan, Mio? Iya kakak, kita kan sudah jadi artis sekarang. Nah, kakak Sakura, ayo bawa kami jalan-jalan. Iya, kedua adikku. Wah, Yuta dan Mio sudah terkenal. Nah, kalian mau jalan kemana? Kakak sebagai manajer akan bawa kalian. Kita naik mobil ini saja. Walaupun sudah jadi artis, naiknya mobil sederhana saja. Eh, tungguin aku. Aku kan belum naik mobil. Nih, kakak Yuta ini. Nih, kakak Yuta ini. Aduh, Mio ini. Ya udah, tinggal naik. Nih, ribut lagi. Jadi artis tapi ribut. Kalian berdua, kalau nanti ada orang rame-rame, jangan kelahi. Nanti masuk berita. Jadinya nggak enak dong. Nah, semua sudah naik? Sudah, kakak. Yuta juga sudah, kan? Iya, kakak. Ingat ya, kalian kalau ada keramaian, jangan kelahi. Nanti infotainment malah memberitakan kalian sering kelahi. Oke. Loh, loh. Ya ampun. Wah, ada kecelakaan ya. Eh, ada apa ini? Anu, ada yang ketabrak. Ya ampun, itu kan Mbak Natsu. Hah, dia malah kecelakaan. Oh, oh. Kakak, kenapa bisa dia kecelakaan? Nggak tahu. Eh, tunggu, tunggu. Itu bukannya si Yuta dan Mio. Eh, iya. Eh, minta tanda tangan dong. Wih, minta tanda tangan. Aduh, kakak. Aduh, aku malah dikerumunin sama orang ini. Ya, jangan, jangan. Eh, tidak, tidak. Tidak bisa minta tanda tangan. Hei, jangan begitu. Adikku itu, jangan dikerumunin seperti ini. Ya ampun, Natsu-nya ini bukannya ditolong. Tapi mereka malah nyepak-nyepak. Hah? Yuta, Mio, cepetan. Naik. Oh, jangan pergi. Aduh, kakak gimana ini? Aduh, gimana ya? Kita tabur saja deh. Walaupun kalian sudah jadi artis. Wah, di depan ada orang lagi. Hei, hei. Ini si Yuta dan Mio, si artis. Ya ampun, semuanya mengerumunin. Hei, Yuta, Mio. Kalian kan sudah jadi artis. Aduh, waduh, gawat ini. Kakak, kakak hati-hati. Ya. Aduh, aduh. Malah ditabrak semuanya. Hah? Kakak, kabur saja. Hah? Gimana mau kabur? Ya ampun. Oh, oh. Wah. Kenapa malah ditabrak semuanya, kakak? Soalnya mereka mau lapor polisi. Gimana ini? Aduh, jangan sampai mereka lapor. Nanti malah masuk ke berita. Yah. Mundur, mundur. Aduh, kakak. Kamu malah kena orang di belakang. Hah? Habislah kalau begini. Oh, oh. Abang-abang itu marah. Mobil kita malah digebukin. Aduh, gimana ya? Kita mundur saja deh. Itu sih. Tadi siapa yang ngajak mau jalan-jalan. Oh, oh. Malah. Eh, Natsu. Ya ampun. Hah? Gimana ini? Mundur saja terus, kakakak. Yakin belakang tidak ada orang? Ada. Lah, kenapa baru sekarang ngomongnya? Aduh. Kalau nanti ada yang lapor polisi, gimana ini? Eh, masih aman kok. Ah, kita jadinya mau pulang jadi susah begini. Ih, ada yang malah nempel di atas ini. Di atas mobil. Eh, kakak kita kabur. Iya, iya. Ini sudah mau kabur. Kita kabur saja ke Amusumen Park saja yuk. Iya deh. Hei, kalian jangan melarikan diri. Kalian sudah menabrak orang. Ah, orang yang di atas itu malah nggak mau turun. Eh, biar aku turun. Sepertinya dia mengikutiku. Yuta, gimana ini? Aduh. Kita semua... Nah, dia sudah turun. Eh, kakak ini harus dibawa pergi. Cepetan. Kita buang saja dia jauh-jauh. Uh-oh, ada ibu polisi. Yah, semuanya cepetan naik ke dalam mobil. Aduh. Cepetan yuta, Mio. Aduh, kakak. Aku mau kabur. Ya ampun. Eh, tunggu. Takagi. Hah, takaginya malah ngebantuin. Yah, ya ampun. Gimana ini? Muta dan Mio-nya malah kabur. Takaginya malah ngelawan polisi itu. Hah, takagi. Aduh. Harus bawa dia masuk ke dalam mobil. Aduh, aduh, aduh. Hei, Aoi, jangan. Awas. Ih, Aoi ini. Yah, takaginya malah jadi pingsan, nggak sih? Hah, syukurlah. Takagi, cepetan. Kita naik ke dalam mobil. Cepetan, takagi. Ya ampun. Ikutin aku. Naik ke dalam mobil. Aduh, maaf. Maaf, ibu, ibu, iyo. Eh, ibu, ibu, iyo. Ya, benar-benar itu ibu, iyo. Ya ampun, sudah ada mobil. Sakura, Yuta, dan Mio gimana? Nggak tahu. Tadi mereka berdua kabur. Aku lagi mau cariin ini. Wah, ini gara-gara mau jalan-jalan. Jalannya ditutupin sama orang. Jadinya begini. Sakura, hati-hati. Aduh. Hah, malah ketabrak lagi satu. Yuta dan Mio-nya kemana ya? Hei, Mio. Hei, hei. Sini. Kakak kita kabur saja. Soalnya lagi dikejar sama ibu, iyo. Hah, kenapa si Mio-nya penakut begitu sih? Aku lagi mau cari kakak Sakura. Eh, itu kan kakak Takagi. Hah, kenapa dia malah lari ke sana? Hah, kalau aku mau ke mobil saja. Oh, di sana si Yuta. Ya ampun. Aku lagi nyariin dia, tapi dia bukannya manggil aku. Wah, itu dia si Yuta. Aduh, gimana ini? Ada mobil polisi. Hah, orang malah di mana-mana. Gara-gara si Natsu. Hei, Yuta. Ayo naik ke dalam mobil. Di mana si Mio? Mio kabur, kakak. Kabur ke mana? Di dalam mobil ini paling aman. Aduh, penyok begini. Ayo, cepetan naik. Nah, sekarang lagi cari Sakura. Oh, di mana Sakuranya? Aduh, karena mobilnya sudah penyok begini. Yah. Wah, banyak banget ini. Orang yang tidur di jalan. Aku ke kantor polisi saja. Mau cari Yuta dan Mio sama Sakura. Mudah-mudahan dia ada di sini. Sudah sampai. Ada enggak si Mio? Ada si Mio. Hei Mio. Kakak. Ayo. Lagi mau bantuin kalian. Si Yuta. Ada kakak aku di sini. Di mana Sakura? Nah, aku di sini. Sudah berkumpul semuanya. Tunggu. Tunggu. Kita naik mobil polisi, Sakura. Oh, iya. Ide bagus. Soalnya mobil itu sudah penyok banget ini. Cepetan. Yuta, Mio. Kita naik mobil polisi saja. Bisa enggak? Bisa kakak. Kami muat. Untung saja kalau naik mobil polisi enggak ada yang tahu. Untuk sekarang ini masih aman. Waduh. Jangan lagi nabrak orang. Ya ampun. Kenapa semua malah tidur di jalan sih? Nah, sekarang kakak kita mau sembunyi di mana? Kita pergi ke tempat yang paling aman. Pergi ke mana kalau begitu? Kita sembunyi saja deh di dalam lorong ini. Hah? Kita masuk ke dalam tanel? Iya. Mau gimana lagi? Gara-gara si Natsu tadi main pingsan-pingsan di jalan. Eh, malah dikerumunin orang banyak karena kirain kamu artis terkenal sama Mio. Ah, malah kena tabrak dengan mobil. Setelah itu dilaporin polisi. Mau enggak mau kita harus sembunyi dulu. Biar aman. Kalau keadaan sudah aman, yaudah. Ah, yaudah deh. Di sini saja. Aku setuju. Nah. Aduh, sudah aman. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang tahu. Kita masuk ke dalam tanel. Sakura, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Takagi. Yuta sama Mio-nya gimana? Eh, siapa itu yang terbang? Bikin kaget. Oh, kakak. Itu kan kakak yang naik jetpack. Ah, iya juga sih. Ya, kita tunggu saja deh di sini. Selagi aman, jangan pulang dulu sebelum malam. Kakak Sakura sudah malam loh. Soalnya di luar sudah gelap. Iya juga sih. Sakura, mungkin kita sudah boleh pulang. Aku masih takut. Nanti kalau masih ada Ibu Iyo, kita pasti ditangkap. Eh, ada hantu lagi. Ih, hantu itu kenapa bolak-balik terus sih? Biarkan saja kalau ada hantu. Beneran ada hantu. Ya ampun. Yuta, kamu enggak mau turun dari mobil? Enggak mau, kakak. Aku di sini saja. Hah, bikin kaget hantu itu. Kita di sini saja untuk sementara. Kakak, aku mau pulang. Aku ngantuk, lapar. Aduh, bertahan dulu Mio. Soalnya kalau kita pulang nanti malah ada polisi. Ayolah Sakura, kita pulang saja. Ya sudah deh kalau begitu. Kita ikutin saja lah panel ini. Nanti ini tembusnya kemana sih? Aku belum pernah masuk ke dalam sini. Kita coba saja deh. Nah, sudah mau keluar? Iya, sudah gelap. Hati-hati Sakura. Ih, ada hantunya itu. Hah, enggak apa-apa. Atau enggak ketabrak dia sih? Hah, sudah mau nyampe belum? Ternyata lorong ini panjang banget. Lorong bawah tanah, tunnel. Wah, sudah sampai kita di luar. Sepertinya aman sih. Yaudah, kita pulang ke rumah lagi deh. Kakak, ayo dong pulang. Soalnya Mio lapar, mau mandi, mau buang air. Iya kakak, aku juga lapar banget. Iya, iya sabar. Hah, kenapa masih ada orang di jalan? Eh, kita naik mobil polisi kan aman kakak. Iya, iya. Tunggu sebentar, ini mau parkir dulu. Parkirnya jangan di sini. Kita parkir saja mobilnya agak jauh. Nah, ayo kita segera pulang. Hah, syukurlah. Aduh, aduh. Kecelakaan itu kan bukan keinginan kita. Ayo kita pulang saja. Aduh, Sakura. Aku takut banget ini. Kalau nanti datang lagi gimana? Mudah-mudahan tidak sih. Aduh, ya. Tidak selesai juga. Ibu Ionya datang. Aduh. Aduh. Kakak Sakura sudah pingsan. Tuh sih, tadi semua ini di tanel tidak mau. Aku sempat kabur. Oh-oh. Kak Takagi dan Mio gimana ya? Bukannya mereka kabur. Mio-nya di mana sih? Aduh, kakak Sakura malah pingsan. Hah, ini sih. Gara-gara orang-orang itu. Eh, aku sih di sini aman. Kan sudah sampai di rumah. Aku sembunyi saja deh di dalam rumah. Kalau di dalam rumah ini kan aman. Hah, kakak Yuta. Masih di mana? Eh, aku mau pergi ke toilet dulu. Sudah sesak buang air pipis. Ya. Aduh. Ya ampun. Aduh. Itu si Iyo. Hah, Yutanya malah menyelamatkan kami. Hmm. Belum aman ini. Belum bisa pulang. Hah, Yuta lebih kuat. Biar Yuta saja deh yang menghadapi. Hah, aku mau kabur ke mana? Hah, lompat pagar saja. Yah, Sakuranya malah pingsan. Hah, ini sih semua gara-gara si Natsu. Main pingsan-pingsan di jalan. Sakura. Aduh, kasihan banget. Eh, kamu baik-baik saja enggak nih? Hah, dia udah pingsan ini. Eh, Mio. Oh iya, Mio kan sudah kabur. Hah, kalau begitu. Tunggu. Itu mobil polisi. Oh, itu kan mobil polisi yang tadi aku naikin. Nah, sudah buang air. Eh, sekarang aku harus makan malam. Eh, kalau sudah aman, baru nanti tidur. Oh, sudah sampai di rumah. Hah, Mio, Mio. Kakak. Hah, sudah aman ya di sini? Sudah. Nah, Sakura ditinggal di sini dulu. Eh, kakak mau periksa dulu si kakak Yuta. Kamu jagain kakak Sakura ya? Iya, kakak. Eh, gimana sih keberadaannya si Yuta itu? Apakah dia masih aman? Coba aku pergi ngintip dulu. Oh, itu dia si Yutanya. Ya ampun. Hah, cepetan Yuta. Waduh, gimana sih cara mau bantunya? Cepetan, habis ini kita pulang. Hah, syukurlah. Ya ampun. Tenaga Yuta tinggal sedikit. Kasian banget. Ayo kita pulang. Sini. Aduh, kakak. Kakiku sakit banget. Iya. Aduh, syukurlah. Sudah aman. Eh, kakak Sakura di mana sama Mio kakak Takagi? Mereka sudah di rumah. Sudah aman. Nah, ayo kita pulang saja. Iya, kakak. Jangan tinggal di rumah kakak Sakura. Tidak aman. Pergi ke rumah kalian saja ya. Di sana lebih aman ya? Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Ebi Kidi. Terus ikuti video Ebi Kidi selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye. Ebi Jumatnya tidak ada. Tidak ada yang melihat kita. Ah, sembunyi dulu. Ada si Kazue di sana. Nah, sudah tidak ada. Kita langsung ingat jalan motong. Kakak cepat, nanti ada yang melihat kita. Iya, ini sudah cepat ini. Nah, semua sudah di sini. Tuh, si Mio dan Sakura juga sudah di sini. Eh, kakak Yuta sudah pulang. Iya, kamu sih main tinggal-tinggalin aku. Eh, Sakura ini diturunin. Ya ampun. Kenapa dia malah di atas meja ini? Sini. Ah, bukannya dibawa turun sama si Mio. Tidurin aja dulu. Nah, kalian berdua pergi mandi, makan, tidur. Baik, kakak.